super creamy tapi gak kering, ciji ada rasa smoked beefnya baiklah guys sama gue adekor nyaman, hari ini kita akan bikin pasta alfredo pake cheese pake smoke ham enak banget apa aja, bahan ini gimana? let's go! let's! tunggu tunggu, sebelum kita lanjutin videonya, kalian bisa cek ke playlist gue itu ada semuanya, kayak playlist resep ayam, tahu, segala macam jadi kalau kalian punya bahan, misalnya punya ayam, punya tempe, punya tahu kalian tinggal cek aja, kalian bisa masak apapun yang kalian mau resepnya ada disana oke, kita lanjut videonya kita mau rebus pastanya, air udah mendidih, dikasih garam secukupnya kita pake fusili, bentuk yang fusili pasta, ini kita masukin sambil nunggu pastanya matang, ini kita potong bahan-bahan untuk masak nanti terutama daging ham, smoked beef, potong bagi empat oke, kita potong kotak kecil-kecil karena kita pengen ambil flavor dari smoked hamnya next, ini bawang merah, kita akan potong kecil-kecil parsley juga oke, siapin pan, kasih minyak sedikit, lalu butter juga, butternya 1 sendok makan dari sini, hamnya masukin aja langsung bawang merahnya masukin, selesai masukin oke, masukin daun time, optional punya boleh, nggak punya, nggak usah masukin pasta yang sudah matang, ini al dente, bagus sekali dari sini kita masukin cooking cream daun time-nya diangkat oke, masukin keju paramesan, 3 sendok makan diaduk lagi kalau terlalu kering, boleh dikasih pasta water si black pepper kasih kaldu jamur sedikit aja buat ngebus flavornya ya, 1,4 sendok teh lah kasih garam garamnya juga sama, 1,4 sendok teh dikasih keju lagi 2 sendok makan ini terserah kalau mau buat jualan, jangan banyak-banyak kasih butter lagi sedikit nah, butter masuk apinya matikan biar butternya inlucified jadi satu dikasih parsley jadi alfredo fucili pastanya udah jadi tinggal cobain aja ini sebenernya banyak menu ini ada di restoran di cafe-cafe gitu biasanya buat menu-menu kitsch menu menu bocil karena ini nggak ada pedas-pedasnya sama sekali dan cocok buat anak-anak gitu gitu alright, kita coba ini super creamy tapi nggak kering keciji ada rasa smoked beefnya pastanya kenyak-kenyak al dente enak kan? gitu aja resepnya semua resep lengkap ada di deskripsi di bawah dan ini hitungannya so, thank you for watching I'll see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati